Halo, halo, halo! Jumpa lagi sama saya, Parel di Parelino Vlog, channel yang selalu membahas tentang Finland, all about Finland. Kali ini saya mau membagikan kepada kalian informasi tentang bahasa dasar Finlandia untuk turis ya. Kalau kalian berencana untuk melancong ke Helsinki, ke Rovaniemi, ke Lapland, dan ke tempat-tempat turis di Finlandia. Tahun kemarin, 2019, Finland terpilih sebagai the best country to travel to in 2019, guys. Jadi, bulan yuk yang belum pernah ke Finland, ke Finland. Apa-apa aja basic-basic bahasa yang biasanya turis suka pelajari, istilahnya untuk merespek orang lokal ya gitu. Sama kejadiannya kalau saya mau liburan ke Spanyol, atau ke Itali, atau ke Jerman gitu ya. Saya biasanya suka menghapalkan at least bahasa-bahasa basic gitu. Kayak menyapa orang, halo, terima kasih, kayak gitu. Terus, tempat ini gimana gitu. Kan biasanya kan begitu ya. Terus, habis itu selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Seperti itulah ya, guys. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi bahasa basic Finlandia untuk turis ya. Finlandia. Nah, seperti apa-apa aja, kita kulik yuk. Sebenarnya nggak usah terlalu khawatir sih, guys, kalau kalian nggak terlalu hafal tentang bahasa Finlandia. It's okay, doesn't matter. Karena di Nordic ini ya, terutama Nordic ya. Kalau urut-urutannya secara keseluruhan, si Belanda nomor satu, guys. Belanda itu nomor satu yang berbahasa Inggris terbanyak di Eropa. Terus, kedua disusul Denmark, ketiga disusul Sweden, keempat itu Norway, dan kelima itu Finlandia. Finlandia, 67% warga Finlandia itu bisa berbahasa Inggris. Dan tidak hanya berbahasa Inggris aja, orang Finlandia itu minimal bisa 4 bahasa. Karena mereka cerdas-cerdas sekali ya, anak-anaknya, murut-murutnya itu. Biasanya mereka bisa bahasa antara Jerman, Perancis, Swedish. Swedish itu nomor dua, bahasa di Finlandia nomor dua setelah finish. Nah, terus habis itu mereka biasanya ngambil French atau Jerman gitu. Atau Spain, Spanish gitu ya kan, guys. Jadi, don't worry gitu. Karena 67% bisa berbahasa Inggris. Dan juga berbahasa asing lainnya. Sekarang saya coba siapa kalian dengan bahasa Finlandia? Nah, moi, mitä kuuluu. Minu nimi on Farel, ja tervetuloa minun Tubin kanavalle, Farel Linu vloggille. Niin, tota, Tadan, minä haluaisin opetaa teitä puhutaan suomea, mutta alkaa huoliko. Minä voin antaa teille ihan helppoja sanoja ja helppoja tapoja. Okei? Noni. Voimme aloittaa nytten Sekarang bahasa untuk menyapa kalau kita lagi di hotel nih ya. Kita lagi di hotel, kita mau memberikan ucapan selamat pagi. Misalnya sama pegawai hotel gitu. Selamat pagi. Selamat pagi adalah The Womenta. Itu bahasa bakunya ya. The Womenta. Ingat ya, kalau A, perbedaannya A sama yang A ada titik duanya itu. A sama A. Yang ada titik duanya itu A. Vva. Vva. Karena kita memberikan salam, itu berarti A-nya double ya. A. Vva huomenta. Tapi biasanya langsung aja huomenta gitu. Huomenta gitu aja. Itu juga udah bagus banget gitu. Terus kalau selamat siang itu biasanya Paihva. Atau kalau bahasa bakunya Huva, Paihva. Jadi semuanya double letter ya. Endingnya. Tapi disingkat Paihva gitu aja bisa. Terus habis itu jarang banget ya disini mengucapkan selamat sore. Selamat sore itu jarang banget. Karena sebenernya sore itu bahasa bakunya Huva, Iza, Iltapai, Iza. Tapi jarang banget gue denger selama saya 5 tahun tinggal di Finland. Jarang banget orang bilang Huva, Iza, Iza. Enggak. Enggak banget. Jarang. Biasanya Huva, Iza. Atau biasanya Iza. Karena kan udah pokoknya di atas yang dimasukkan sore itu pokoknya di atas jam 2, jam 3 gitu ya. guys. Itu udah dianggap sore. Jadi Huva, Iltah. Iltah itu bisa malam. Pokoknya kita masih beraktifitas di sore hari dan malam hari itu kita pakenya Iltah. Ini ya kan. Nah, semisal kita mau tidur nih. Misalnya kita habis dari klub gitu ya kan. Kita habis dari klub terus habis itu ketemu sama pegawai hotel gitu. Kamu bentar lagi akan tidur ya kan. Itu Huva, Lota. Tapi juga bisa langsung disingkat aja. Huva-nya dibuang seperti biasa. Lota. Lota. Gitu aja. Atau Huva, Lota. Yang mana aja boleh. Ya kan. Lota. Ingat ya. Huva sama Hu. Itu beda. Huva sama Huva. Kalau yang A itu Huva. Lota. Sama O yang ada titik duanya itu Huva. Bukan Huva. Ya. Jadi bedanya adalah Huva. Yang biasa Huva. Yang biasa Huva. Itu yang ada titik duanya. Jadi Huva ta. Huva ta. Kayak. Kalau kita kayak mau muntah gitu. Huva ta. Huva ta. Huva ta. Huva ta. Kayak gitu. Huva ta. Huva ta. Tapi jangan terlalu yang gimana gitu ya guys. Huva ta. Nah. Oke guys. Jadi untuk selamat itu gampang ya. Ingat-ingatannya. Cuman. Womentang. Baeba. Terus habis itu. Ilta. Huva ta. Iya kan. Ilta pewa. Jarang dipakai ya. Jadi cuman empat itu aja. Huva menta. Pewa. Ilta. Sama. Huva ta. Kalau menyapa di Finland ini gampang sekali guys. Kalau yang basic ya. Yang baku. Yang bagus sekali itu. Hei. Sama lah. Kayak di Indonesia juga. Hei. 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 Terus. Kalau berpisah. Goodbye gitu ya. Selamat tinggal gitu ya. Itu. Diulang aja. Jadi hei. Kan tadi hei nya itu. Untuk menyapa di awal. Kalau udah mau berpisah. Itu tinggal di. Double aja guys. Hei hei. Gitu. Hei hei. Itu berarti artinya. Goodbye. Gitu. Yang bahasa baku keduanya. Yang ini bener-bener khas ya. Khas sekali bahasa sini itu. Moi. Untuk. Pertama kali jumpa. Moi. Gitu ya kan. Misalnya kalian ketemu. Pegawai hotel. Karena kalian mungkin disini seminggu. Gitu ya kan. Jadi. Kalian at least. Gak. Gak mungkin dong. Cuman diem-diem aja gitu. Sama. Pegawai hotelnya. Boleh menyapa gitu. Langsung. Gitu ya kan. Moi. Moi. Seperti itu. Nanti kalau udah. Kelar nih. Kalau kalian. Lagi duduk di lobby. Terus kalian. Mau pergi. Gitu. Moi. Gitu. Moi. Itu berarti. Goodbye. Selamat tinggal. Gitu. Nah. Seperti itu. Dan sebenarnya banyak sekali sih guys. Ada bahasa-bahasa lainnya. Untuk menyapa ya. Bahasa-bahasa slang. Tapi nanti. Susah guys. Nanti kalian akan bingung. Jadi. Cukup. Yang. Hey. 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 Sama. Moi. Moi-moi. Itu cukup aja buat kalian ya. Sebenarnya masih banyak kayak misalnya. Ehm. Moi. Kah. Mor. Yes. Mor. Yes. Tah. Mo. Do. He. Do. Banyak sekali guys. Tapi. Next time aja ya. Untuk pelajaran next time aja. Sekarang. Ehm. Apa kabar? Misalnya. Kalau Indonesia. Apa kabar? How are you? Gitu ya kan. Ehm. Begini guys. Moi. Hey. Iya kan. Mitakulu. Hai. Apa kabar? Iya kan. Mitakulu. Kalau ada penekanan dengan double letter ya guys. Itu bener-bener harus kita ucapinnya ya bener-bener harus agak sedikit panjang gitu. Kulu. Bener kayak gitu. Mitakulu. Soalnya kalau gitu cuman bilang mitakulu mereka gak akan. Mereka gak akan paham gitu. Kulu. Kulu. Oke. Karena nanti kulu nanti artinya lain lagi guys gitu. Kalau gak di ucapkan sesuai dengan lettersnya tadi. Kalau double ya kita harus mengucapannya agak sedikit panjang. Seperti itu. Mitakulu. Ya seperti itu. Terus kita balesnya misalnya kalau orang bilang mitakulu. Kita balesnya ya. Ihan huwin. Ihan huwin. 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 Iya kan. U. U. Huwin. Iya kan. Ihan huwin. Itu artinya aku baik gitu. Aku baik-baik saja gitu. Nanti kalau nanya balik misalnya. Aku baik-baik saja. Gimana dengan kamu? Misalnya gitu ya. Entasina. Entasina. Gitu ya. Entasina. Sebenarnya ada perbedaan sih. Ada entasina atau entasina. Tapi entasina ini kalau kamu bener-bener udah berteman sama dia guys gitu. Kalau dia masih orang asing sih cukup pakai dengan entasina. Karena ini ada dot di atasnya ya. Selalu pakai E. Entasina. Entasina gitu harus bener-bener penekanannya itu harus nyata gitu. Harus diucapin ya gitu. Harus jelas. Nah pasti nanti balesannya yang itu setelah entasina dia pasti akan jawab. Samoin. Samoin itu sama aku juga baik-baik gitu. Samoin gitu. Cukup bilang samoin aja udah enak gitu guys ya. Samoin. Samoin itu sama gitu. Jadi sama. Tapi kalau kamu punya jawaban yang sebaliknya. Kalau kabar saya buruk gitu ya. Kalau kabar saya buruk gitu ya. Bilang aja. Eh oleh hubah. Eh oleh hubah. Gitu aja. Kalau misalnya mau ma'ah di toko souvenir gitu ya guys. Kalau mau menye... Mau nanya. Ini berapa gitu kan. Itu gampang guys. Palyon ko maksa. Palyon ko maksa. Palyon ko maksa. Berapa bayarnya. Artinya seperti itu. Palyon ko maksa. Terus kalau misalnya kita mau bayar nih. Saya mau bayar kok dengan kartu misalnya. Mamaksan kortila. Ma'ah ya. Ma'ah itu bahasa slang. Mending pake Mina aja. Mina itu saya. Kalau ma'ah itu kayak gue. Lebih ke gue gitu. Tapi pake Mina aja. Mina maksan kortila. Mina maksan kortila. Atau kalau misalnya mau kes. Mina maksan kateisela. Kateisela. Mina maksan kateisela. Nah kayak gitu guys ya. Terus misalnya kalau di Starbucks. Mau beli ini. Mina otan tuota. Mina otan tuota. Atau kalau nggak disebutin. Misalnya maciato. Ma otan maciato. Ma otan maciato. Mina otan maciato. Mina otan. I take. Artinya saya ambil ini. Maciato gitu ya. Mina otan maciato. Gampang kan guys. Mina otan maciato. Nah terus kalau yang paling gampang banget itu adalah. Terima kasih. Terima kasih itu. Kitos. Kitos. Itu terima kasih. Kalau terima kasih banyak. Itu. Kitoxia palion. Kitoxia palion. Itu ada penekanan pada double i ya. Double i. Pokoknya apapun yang double letters. Itu harus diucapkan dengan panjang. Kitos palion. Atau ketoksia palion. Sama aja. Seperti itu. Nah kalau terima kasih. Kitos. Itu biasanya akan kembali kasih gitu ya kan. Terima kasih. Kembali kasih. Kembali kasih itu oleh. Hiza. Oleh. Hiza. Ya. Hiza. Jadi kalau orang bilang kitos gitu. Kita bilangnya oleh Hiza gitu ya kan. Seperti itu guys. Terus kalau cheers. Cheers. Kalau kalian lagi dinner gitu misalnya ya kan. Cheers gitu. Itu kipis. Kipis. Karena double P ya. Berarti ada penekanan. P nya itu harus agak lama sedikit. Kipis. Kipis. Ya. Kipis. Kipis. Artinya cheers. Tors. Tos. 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 Misalnya nih kalian tersesat. Di jalan. Misalnya. Kalian dihadapkan pada. Dua arah yang berbeda. Kalian. Gak tau. Tapi kalian cuma tau tempatnya. Misalnya. Stasiun kereta api itu. Di arah yang mana. Kiri atau kanan gitu. Itu gampang guys. Mihin. Sun Tan. Mihin. Sun Tan. Mihin. Sun Tan. Langsung sebutkan. Itu tadi ya. Rao. Apa. Rao Tati. Asema. Atau. Rao Tati. Asema itu. Stasiun. Asema itu. Stasiun. Rao Tati. Itu rel. Rel. Rel kereta api. Kayak gitu. Tapi. Gak usah. Ini aja guys. Cuman. Tunjukkan aja. Mihin. Sun Tan. Tata. Kamu. Tunjukin lah. Map kamu ya. Kan misalnya ya kan. Mihin Sun Tan. Nanti pasti. Oh. Tua lah. Pasti gitu. Oh. Tua lah. Atau. Oh. Tua lah. Kayak gitu guys. Nah. Terus yang terakhir nih guys. Saya mau kasih. Kata sakti buat kalian. Kalau misalnya kalian gugup nih. Ah. Udah ngehafalin begini-begini. Tapi udah lupa. Misalnya. Kata saktinya ini. Yang kalian. At least. Harus dihafalin ya. Jadi. Kata saktinya. Puhutko Engglantia. Puhutko Engglantia. Itu. Apakah kamu. Bisa berbahasa. Inggris. Gitu. Bisakah. Atau bisakah kamu berbahasa Inggris. Gitu. Dengan saya. Kayak gitu lah. Jadi singkat aja. Puhutko Engglantia. Itu. Kata. Itu. Kata ajaib. Aku dulu ya guys. Selama aku dulu. Masih gugup-gugup. Balas. Bahasa Finland. Akhirnya ya. Aku tembak aja. Langsung. Puhutko Engglantia. Jadi. Biar kita berbahasa Inggris. Satu sama lain. Seperti itu guys. Kalau misalnya. Kalian. Melihat video ini. Dan merasa. Ada pertanyaan. Boleh langsung. Ketik di kolom komen ya. Misalnya. Atau misalnya. Kalian udah tinggal di Finland juga. Dan udah lama disini. Terus. Ngasih. Ide ke saya. Juga bisa. Kasih taruh aja. Ke kolom komen juga. Ya kan. Oke guys. Jadi. Video kali ini. Sampai disini dulu ya. Jangan lupa. Untuk. Klik. Subscribe. Like. Komen. Jangan ketik loncengnya guys. Terima kasih. See you.